7 hari mau milik Alsyad Ahmad mati hingga mendapatkan kecaman dari netizen Balai Besar KSDA Jawa Barat turunkan tim untuk melakukan penyelidikan Informasi lengkapnya ada dalam video berikut ini Nama Alsyad Ahmad kini jadi sorotan usai mengaku 7 hari mau miliknya telah mati nih Sobat Grid Alsyad Ahmad pun menuai kecaman dari publik lantaran 7 hari mau yang dipelihara di rumahnya tersebut telah mati Atas kasus kematian 7 hari mau Alsyad Ahmad, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat ikut turun tangan KLHK mengaku bakal menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan atas kematian hewan eksotik ini Menurut Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Prof. Dr. Satiawan Pudyatmoko Alsyad Ahmad sudah memiliki izin penangkaran harimau tersebut Dikatakan bahwa harimau jenis benggala yang dipelihara oleh Alsyad memang bukan jenis harimau yang dilindungi seperti harimau Sumatra Hal senada juga disampaikan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, Irawan Asat Pihaknya kini tengah melakukan BAP untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kematian harimau tersebut Kami akan turunkan tim untuk lakukan BAP Ini harimau benggala sehingga statusnya tidak dilindungi undang-undang Ujar Irawan Asat Dalam kesempatan itu ia mengatakan pemerintah terus melakukan sosialisasi agar masyarakat yang telah memiliki satwa liar untuk mengikuti berbagai prosedur yang sudah ditentukan Kami lakukan asesmen dan audit serta pengawasan sesuai yakni permen 19 tahun 2005 Tutur Irwan Kematian dari anak harimau yang dipelihara Alsyad Ahmad pun menuai kecaman dari banyak pihak Postingan dukacita yang diunggah Alsyad di akun Instagram miliknya malah dibanjiri rasa kekesalan dari netizen Bahkan nama Alsyad Ahmad pun kembali trending topik di Twitter nih Sobat Grid Nah kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid